Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang berbahagia Hari ini akan saya coba kupas Topik tentang bagaimana Kita membuat link untuk Pengumpulan tugas Anak-anak yang berupa video Karena ini masih Melanjutkan materi yang kemarin Yang sebelumnya Kita sudah bahas bagaimana cara Anak-anak bisa mengumpulkan tugas secara online Melalui google form Yang kita simpan di google drive Nah Karena kemarin ada pertanyaan Dari salah satu teman guru Yang Menanyakan bagaimana Kalau tugasnya berupa video Apakah bisa dikirim Lewat google form Jawabannya bisa Hanya saja mungkin ukurannya Nanti harus disesuaikan Baik kita akan coba langsung saja Kita lihat Bagaimana cara Membuat penyimpanannya Nah Nah seperti biasa Ketika kita mau Membuat link untuk pengumpulan tugas Pastikan ini Kita membuatnya Dari google form ya Kita bisa buka dari Google drive Seperti biasa Nah kalau belum tahu Bisa melihat tayangan video sebelumnya Jadi ini kita tuliskan judul Judulnya Judul tugasnya Biar jelas Kalau memungkinkan ini ada keterangan Tade ya Kemudian si dasarnya Berapa Tema berapa Begitu ini bisa dituliskan Ini untuk memuduhkan kita saja Untuk melihat Hasil pengerjaan tugas siswa Kemudian Kalau perlu ditambahkan tanggal pengiriman tugas Silahkan Kalau tidak juga tidak apa-apa Karena nanti Google juga akan merekam Kapan tugas itu dikirimkan oleh Siswa Kemudian Nama Ini juga Perlu kita setting Seperti kemarin Pastikan namanya sudah Kita pastikan nama di sini Agar tidak ada penulisan Nama anak-anak yang disingkat Lalu kita berikan kebebasan Untuk menulis nama Kemudian Yang di akhir Nah ini Kita berikan Tempat untuk mengumpulkan Atau mengupload tugas Nah kalau kemudian Tugasnya berupa video Maka Kita lihat di sini Ketika kita mele Ini saya hilangkan dulu ya Sebagai contoh saja Nah Standarnya Ketika kita baru membuat Itu Di sini Standarnya Jawaban singkat ya Karena kita Ini bisa kita ubah Menjadi Upload file Kemudian kita pilih Lanjutkan Nah di sini Yang harus kita Perhatikan Saya berbesar Biar kelihatan Nah Kalau berupa video Maka tentu ukurannya Bisa besar Nah ini yang harus kita Ubah-ubah Rata-rata Alat video Biasanya Lebih dari 10 MB Ini bisa sampai 100 MB Begitu ya Barangkali kalau videonya Banjang Tapi rata-rata Memang ukurannya Lebih besar Jadi ini bisa kita Setting seperti ini Nah Kemudian ini Izinkan file tertentu Ini Tidak usah diubah Kemudian Kalau kita memang Hanya menghususkan Video Kita klik video Kalau kita menghususkan audio Ya audio Hingga file yang lain Tidak bisa diterima Nah Ini Yang bisa kita Lakukan Ini cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua Kita berikan Ini Kalau kita memang Menggunakan Anak-anak mengirimkan video Ke Google Drive kita Ya Jadi memang resikonya Google Drive kita Akan cepatkan Kalau kita tidak Menggunakan Cara ini Atau tidak mewajibkan Ini bisa kita Centang Wajib disini Kita non aktifkan Kemudian kita pilih Alternatif yang kedua Yaitu Silahkan Tuliskan Link Video Ananda Silahkan seperti ini Ini kita jawab singkat Karena ini kadang-kadang Muncul ada pertanyaan begini Kita tidak perlu Menggunakan Model validasi Ini kita hapus saja Nah kemudian Ini anak-anak Menuliskan Link Yang Sempat mereka Meng-upload video Entah mereka meng-uploadnya Di Youtube Entah mereka meng-uploadnya Di Google Drive Entah mereka meng-uploadnya Di Instagram Yaitu mereka Pasti ketika Setelah meng-upload Mereka pasti Mendapatkan link Nah link ini Yang akan di Isi oleh siswa Nah kita akan coba Sedikit memberikan tutorial Kepada siswa Bagaimana cara Meng-upload videonya Nah seperti ini Saya berikan contoh ya Ini contoh saja Ini kebetulan Google Drive saya Ya karena saya menggunakan B-Suite Ini akunnya Tertulis Akunnya Abdullah Mahrus At Sdmwida Sdh.id Ya Ini kebetulan Saya menggunakan Google Drive Kemudian Ini misalkan Ini misalkan Misalkan Ini siswanya Menggunakan Gmail biasa Ketika mereka Membuka Drive Jadi mereka Kita minta Untuk membuka Drive.google.com Drive.google.com Kemudian Mereka Kita minta Untuk meng-upload Videonya Nah kalau Misalkan mereka Perlu Membuat Folder khusus Yang mereka Buat folder Biar filenya Bisa Tertata rapi Misalkan Tugas IPA Dikumpulkan Di tugas IPA Ini tinggal klik Folder Dan nanti Diklik Di bagian folder Ini kebetulan Saya sudah Membuat Folder ini Misalkan Saya mulai Dari awal Baru Baru Kemudian Ini Video Tugas Misalkan Ini sebagai Orang tua Ya Kumpulkan Video Tugas Kemudian Kita Buat Di sini Nah Di sini Sudah Ada Folder Yang kita Buat Tadi Kemudian Ini orang tua Bisa Upload Kalau tidak Membuat Folder Tidak Apa Ini Hanya Untuk Memudahkan Saja Kalau Kemudian Ini sudah Dibuatkan Folder Atau Bisa Langsung Upload Nah Siswa Bisa Upload Seperti Ini Upload File Kemudian File Dicari Kalau Dia Menggunakan Computer Bisa Dicari Di Komputernya Sementara Sementara Menggunakan Tutorial Menggunakan Computer Nah Seperti Ini Kemudian Video Hasil Kerekaman Anak Di Upload Diclik Salah Satu File Video Kita Open Nah Disini Ada Proses Meng Upload File Kalau File Nya Apa Namanya Kecil Ya Otomatis Akan Cepat Tapi Rata Rata Karena Video Memang Membutuhkan Waktu Yang Lumayan Karena Biasanya Rata Rata Kalau Video Memang Ukurannya Lebih Besar Nah Karena Itu Ini Hanya Salah Satu Alteratif Kenapa Kita Menggunakan Upload Lewat Google Drive Karena Ketika Proses Upload Ini Bisa Berjalan Sendiri Maksudnya Ketika Kita Sudah Meng Upload Mengirim File Ini Sudah Bisa Pakai Teknik Drag And Drop Apa Istilahnya Hanya Mengirimkan Saja File Videonya Misalkan Dari Dari Sini Misalkan Saya punya Video Contoh Saja Ya Kalau kita Tidak mau Repot Tidak mau Repot Cara Mengirimkan Videonya Tinggal Digeser Saja Tidak Ini Contoh Tadi Kan Ada Caranya Kan Tekan Plus Atau Baru Kemudian Upload File Juga Bisa Kita Tinggal Ini Tinggal Kita Klik Kemudian Kita Geser Kesini Nah Ini Coba Perhatikan Sudah Ada Tulisan Copy Ya Di Langsung Di Upload Ke Video Tugas Klik Dilepas Saja Nah Ini Pun Juga Akan Mengupload Ya Kita Lihat Ini Progresnya Masih 50% Ya Sudah 50% Lebih Kita Tinggal Lihat Apa Namanya Hasil Dari Pengiriman Tugas Ini Ini Masih Belum Dilakukan Karena Ini Masih Proses Pengiriman Untuk Yang Pertama Jadi Setelah Videonya Nanti Sudah Berada Disini Nanti Baru Kita Bagikan Linknya Kepada Bapak Ibu Guru Yang Meminta Link Untuk Video Itu Karena Kebetulan Di Google Drive Itu Ada Fasilitas Untuk Berbagi File Berbagi File Artinya Seseorang Yang Kemudian Dari Jarak Jauh Bisa Melihat File Kita Tanpa Harus Mengirimkan File Kita Kepada Orang Yang Berada Di Cara Yang Jauh Nah Inilah Kemudahan Kolaborasi Yang Disiapkan Oleh Google Yang Sudah Difasilitasi Dan Mungkin Belum Banyak Yang Mengeksplore Kesana Termasuk Ketika Kita Kesulitan Untuk Memperbaiki File 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 Google Form Kita Tidak Bisa Melakukan Perbaikan Ini Kita Juga Bisa Sharing Kolaborasi Dengan Temen Kita Yang Lain Caranya Hampir Mirip Dengan Apa Yang Saya Cantokan Setelah Ini Sudah Proses Selesai Ini Sudah Tanda Ini Sudah Selesai Caranya Ini Kebetulan Ukurannya Agak Besar 44 Caranya Begini Cukup Klik Kanan Kanan Disini Kemudian Dapatkan Link Yang Bisa Dibagikan Jadi Nanti Ketika Anak Mengirimkan Tugas Seperti Itu Memberikan Petunjuk Kemudian Disini Ini Dicentang Pada Bagian Dapatkan Link Ini Ada Opsi Ada Tanda Panah Panah Kebawah Ini Diklik Kalau Dibatasi Maka Hanya Kita Saja Bisa Melihat Kita Klik Disini Sampai Berubah Tandanya Siapa Saja Yang Bisa Memiliki Link Nah Kalau Kemudian Kita Hanya Mengizinkan Guru Untuk Melihat Saja Berarti Hanya Bisa Melihat Kalau Kita Ingin Berkolaborasi Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Agar Bisa Dibantu Orang Untuk Memperbaiki File Kita Begitu Ya Contohnya Kalau Google Form Pengiriman Tugas Kita Masih Belum Sempurna Ada Yang Kurang Kurang Kita Bisa Minta Bantuan Teman Kita Dengan Cara Ini Kita Klik Editor Tapi Karena Kita Apa Namanya Kita Hari Ini Hanya Ingin Membagikan Link Itu Agar Bisa Dilihat Oleh Guru Kita Maka Ini Siapa Saja Memiliki Link Kemudian Ini Untuk Pengakses Hanya Bisa Melihat Saja Hanya Bisa Melihat Kalau Misalkan Kita Ingin Yang Akses Bisa Memberikan Komentar Bisa Diklik Di Bagian Komentar Tapi Secara Umum Kalau Kita Ingin Guru Kita Biar Bisa Melihat Video Kita Kita Cukup Klik Disini Mengakses File Saja Tapi Kalau Misalkan Bapak Ibu Guru Ingin Bisa Sharing File Bisa Diedit Oleh Orang Lain Dengan Teman Kita Maka Ini Kita Pilih Editor Nah Simple Seperti Itu Bapak Ibu Ini Saya Sempurna Lagi Biar Ini Sudah Selesai Pengakses Bisa Lihat Ini Kita Salin Link Kemudian Selesai Nah Saat Kemudian Pengiriman Tugas Nanti Anak Tinggal Klik Disini Ini Saya Beri Contoh Aja Sekalian Tadi Videonya Sudah Saya Setting Tidak Wajib Di Isi Kemudian Link Ini Juga Bisa Setting Mungkin Kalau link Mungkin Bisa Diwajibkan Kalau kita Emang Tidak Menghendaki Mengirim Anak Mengirim Tugasnya Berupa Video Langsung Tapi Kalau Misalkan Salah Satu Ini Bisa Di Ini Bisa Kita Setting Tidak Wajib Di Isi Nah Ini Anggap Saja Kita Anggap Misalkan Ini Kita Anggap Misalkan Anak Anak Wajib Mengisikan Link Disini Agar Anak Anak Tidak Mengirimkan Berupa Video Kemudian Ini Kita Coba Kirimkan Kita Pastikan Kita Pastikan Terakses Oleh Semua Orang Jadi Agar Bisa Diisi Oleh Orang Lain Maka Ini Pastikan Ketika Settingan Ini Kita Tekan Tombol Kiri Ini Kita Pastikan Ini Tidak Ada Centang Kalau Ada Centang Ini Ada Keterangan Bisa Menjawab Banyak Satu Kali Atau Banyak Orang Orang Tertentu Yang Bisa Mengirim Karena Kebetulan Ini Saya Menggunakan Email Focalsuite Nah Kalau Sudah Kita Kirimkan Seperti Ini Kemudian Linknya Kita Salin Nanti Kita Bisa Pendekkan Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Kita Contohkan Seperti Ini Nah Coba Kita Lihat Videonya Tadi Ya Lihat Tepatkan Link Ini Untuk Siswa Misalkan Salin Link Sudah Betul Siapa Saya Bisa Melihat Memiliki Link Pengakses Bisa Melihat Kemudian Tugasnya Nanti Anak Anak Tinggal Mengkopikan Linknya Disini Nah Ctrl V Nah Ini Biasanya Ada Tulisan Sharing Bagi Anak Yang Kemudian Mengumpulkan Tugas Seperti Ini Ada Tulisan Sharing Di Paling Belakang Ini Artinya File Bisa Dilihat Oleh Orang Lain Selain Nah Ini Kita Anak Tinggal Mengisikan Kapan Dia Ngumpulkan Tugasnya Sebagai Contoh Saja Oke Kemudian Kita Nah Ini Sudah Selesai Jadi Simple Jadi Kita Tidak Perlu Membebani Google Drive Kita Selesai Anak Anak Mari Kita Coba Cek Di Google Drive Kita Nah Disini Oh Sebentar Coba Coba Lihat Disini Saya Menyimpannya Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Sudah Masuk Ya Kita Klik Kita Lihat Kita Lihat Disini Hasilnya Cara Melihat Hasilnya Nanti Saya Akan Kupas Cara Melihat Hasilnya Secara Detail Ini Secara Singkat Saja Dulu Jadi Kalau Kita Sudah Kalau Kita Ingin Melihat Hasil Pengirim Masiswa Kita Tinggal Klik Filenya Kita Klik Filenya Kemudian Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Cek Di Bagian Respon Kemudian Kita Klik Tombol Plus Disini Membuat Split Kemudian Kita Tekan Tombol Buat Untuk Bisa Melihat Hasilnya Anak Nah Disini Nah Coba Kita Lihat Nah Ini Tugas Sudah Masuk Kesini Ya Ini Tugas Sudah Masuk Kita Bisa Klik Di File Ini Kita Bisa Klik Nah Ini Sudah Ada Nah Kita Klik Disini Ini Muncul Videonya Ini Bisa Kita Lihat Ya Kita Videonya Anak Kita Klik Disini Atau Kita Copy Dulu Disini Ya Linknya Kita Copy Kita Letakkan Disini Enter Nah Ini Video Sudah Kita Lihat Nah Ini Hanya Sekedar Contoh Saja Ya Nah Kita Coba Apa Namanya Oh Bisa Juga Langsung Diklik Tugas Tugas Untuk Melihat Videonya Anak Kita Tinggal Klik Disini Nah Ini Ketika Kita Klik Ini Ada Kabar Videonya Kita Klik Video Juga Bisa Untuk Melihat Video Kiriman Tugas Dari Anak Anak Nah Kita Tinggal Play Saja Sudah Selesai Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Membuat Pengiriman Tugas Berupa Video Agar Tidak Membebani Ukuran Kapasitas Google Drive Kita Anak Anak Bisa Untuk Mengirimkan Di Google Drive Masing-masing Tinggal Link Sharing Yang Kemudian Link Berbaginya Yang Dikirimkan Kepada Bapak Ibu Saya Kira Itu Mudah Mudah Membantu Semoga Bermanfaat Dan Selamat Menyaksikan Dan Dipraktekan Sehingga Ilmunya Bisa Memudahkan Semua Urusan Dan Tugas Tugas Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum